Intro Keluarga pelaut asal Bandengan, kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon di Rundung Duka usai mendapatkan informasi anggota keluarganya mengalami kecelakaan di perairan Taiwan. Korban diinformasikan tenggelam dan hilang usai bergantian menjaga kapal dengan rekannya. Namun informasi yang diterima oleh pihak keluarga dari pihak perusahaan, korban atas nama Bambang terjatuh akibat kondisi gelombang ombak yang tinggi di perairan Taiwan. Di lain sisi, pihak keluarga korban merasa tidak puas dengan penjelasan pihak perusahaan. Nisa, istri korban, menuntut pihak perusahaan untuk terbuka terkait kronologis kecelakaan korban serta transparan terkait kejelasan pemberian asuransi. Terima kasih telah menonton. Perairan mana? Perairan Taiwan juga. Dia orang bentar lagi mau ke darat. Sementara pemerintah Desa Bandengan mengklaim akan membantu keluarga korban, terutama terkait asuransi untuk pihak keluarga. Korban diketahui sudah bekerja di laut selama tujuh bulan dan tiga kali berangkat ke luar negeri sebagai pelaut penangkap ikan. Dan saat tenggelam, korban tengah mencari ABK di kapal Senyu, Taiwan.